Tujuan mereka bikin hoax ini sih, cuman buat lucu-lucuan April Mop aja. Halo cuy, kembali lagi sama aku, Kaito Takashi di Bodor Geek. Oke cuy, kali ini aku mau ngebahas tentang hoax di dalam video game yang bohongnya kebangetan. Kita semua pasti kesel ya kan sama yang namanya hoax. Nah, kalian udah tau belum kalau di dalam video game juga ada hoaxnya? Karena kebetulan banget sekarang udah masuk bulan April, kenapa kita nggak bahas aja hoax yang ada di dalam video game? Toh, bulan April bertempatan sama April Mop ya kan? Nah, apa aja sih hoax di dalam video game yang bohongnya kebangetan? Hoax pertama yaitu menghidupkan Aired di Final Fantasy VII. Aired adalah salah satu karakter di Final Fantasy VII yang disukai sama banyak fans. Melihat Aired harus mati di tangan kampret sepirot, udah pasti bikin hati para fans terluka. Nah, memanfaatkan hati fans yang lagi galau karena cewek kesayangannya mati, ada orang iseng nih yang bikin hoax cara menghidupkan Aired. Tapi jangan bingung nih orang dapet wangset dari mana ya gitu. Kan seketika fans garis keras Aired langsung bernasaran dong. Hei, hei, gimana cari hidupin yang Aired wafuku? Nah, menurut info sesaat ini, cara menghidupkan Aired tuh kita harus nyari suatu barang lah, nyari event khusus lah yang sebenernya itu semua nggak ada. Memang secara logika nih, pas Aired mati, padahal mah tinggal di Capret Phoenix Dawn aja, harusnya udah hidup lagi dong Aired. Tapi mau gimana lagi, jalan ceritanya emang harus begitu cuy. Jadi, buat kalian fans garis keras Aired, ikhlaskanlah kepergian Aired. Biarkanlah dia tenang di alam sana. Seketika Tifa seneng kalau seherit mati. Hoax berikutnya yaitu bermain sebagai Akuma di Resident Evil 2. Akuma kan karakter dari game Street Fighter ya kan? Ngapain nyasa ke Resident Evil 2? Bosen gitu dia ngelondriuk? Hmm, pengen menyoba yang gelet bareng Mr. X gitu. Emang sih, Resident Evil 2 sama Street Factory tuh sama-sama game buatan Capcom. Jadi, wajar aja kalau ada hoax yang absurd kayak gini dan banyak fans yang percaya. Nah, untuk bermain sebagai Akuma, katanya nih, kita harus namatin gamenya tuh pake pistol lah, namatin sampe 6 kali lah, terus harus dapet rank A juga. Karena info yang kagak bener inilah, para fans akhirnya pada memasokiskan diri mereka sendiri. Karena emang gak gampang main dengan cara yang disebutin tadi di Resident Evil 2. Udah memasokiskan diri? Eh, ujung-ujungnya sih sih? Enggak guna ya? Kalaupun hoax tadi bener, yang ada kita bukannya main pake Akuma. Yang ada malah mengelawan Akuma harusnya. Kurang cocok apa tampangnya Akuma menjadi zombie? Hoax berikutnya yaitu mendapatkan Shang Long di Street Fighter 2. Ngomongin Street Fighter lagi nih cuy, ada satu hoax yang dulu terkenal banget bagi pemain Street Fighter, yaitu Shang Long. Shang Long katanya disebut sebagai karakter yang paling kuat di seri Street Fighter. Nah, untuk mendapatkan Shang Long ini sebenernya mah gampang. Tinggal kumpulin aja tujuh bola dragun, nanti keluar Shang Long. Bila game dong, admin ganteng. Hehehe, tau aja kalau aku ganteng. Oke, oke. Sebelum topiknya makin ngaco, kita lanjutin nih. Cara mendapatkan Shang Long sebenernya susah banget katanya. Menurut rumor yang beredar, kita harus main pake Ryu dan harus menang perfect secara beruntun. Wah, mau kayak gihil ini yang bikin hoax. Kalau hoax di game lain, kita mah gak tau siapa yang bikin ya. Kalau hoax yang ini, secara resmi ada yang bikin, yaitu Electronic Gaming Monthly atau EGM di tahun 1992. Tujuan mereka bikin hoax ini sih, cuman buat lucu-lucuan April Mop aja. Hoax berikutnya yaitu mendapatkan Ermac di Mortal Kombat. Selain Street Fighter, Mortal Kombat sebagai game fighting yang sangat terkenal juga punya hoax-nya. Tepatnya di game Mortal Kombat pertama. Dari karakter di Mortal Kombat yang ada, ada satu karakter tersembunyi yang bisa kalian temui, yaitu Reptile. Tapi, selain Reptile, suatu saat ada orang yang ngaku kalau dia pernah ngeliat karakter tersembunyi lainnya. Di Mortal Kombat versi arcade, yaitu Ermac. Katanya, untuk mendapatkan Ermac, kita harus memenangkan turnamen dengan double flawless victory dan memfataliti semua musuh. Menurut pengangkuan co-creator Ed Bone, Ermac merupakan singkatan dari error makro, yang berarti pesan error dalam pemrograman gamenya. Kita gak tau ya, orang yang ngasih tau cara dapetin Ermac tadi, mabok apa gimana gitu ya. Tapi, developer Mortal Kombat seneng sama teori fans soal Ermac itu. Makanya, di game Ultimate Mortal Kombat 3, Ermac akhirnya benar-benar menjadi karakter tersembunyi. Hoax berikutnya, yaitu kemunculan Sonic di Super Smash Bros. Melee. Game ini emang terkenal karena karakternya yang banyak banget. Nah, waktu itu ada rumor yang beredar kalau kita bisa pake Sonic di game ini. Lah lah lah, ntar dulu nih. Gimana ceritanya, karakter Sega bisa ada di game Nintendo, sedangkan Sega sama Nintendo aja jadi rival. Nah, di tahun 2001, Sega udah gak memproduksi konsolnya lagi dan mulai memberikan lisensi karakternya ke konsol game lain, salah satunya Nintendo. Makanya gak heran kalau ada yang percaya sama Hoax ini. Menurut rumor yang beredar, katanya, buat dapetin Sonic, kita harus ngelawan 20 musuh yang ada di Krill Mode. Tapi, mau tau kalian siapa yang nyebar Hoax tadi? Di game lagi cuy! Ini emang majalah demen banget ya yang nyebar Hoax ya. Hati-hati loh, ntar gagal aku gagal kesengah nyebar Hoax. Hoax berikutnya ada Bigfoot di game GTA San Andreas. GTA San Andreas adalah game yang kayak akan cerita, fitur, sampai Hoax aja ada loh. Sebenernya, Hoax di GTA San Andreas ini ada banyak loh cuy. Cuman, yang paling terkenal itu ya Bigfoot ini. Katanya, kalian bisa nemuin Bigfoot ini di Back O' Beyond, karena bentuk mapnya kayak kaki Bigfoot. Jadinya kita bisa nemuin Bigfoot di sana. Kod deh, ini orang sarap mana yang merasam sih kalau mapnya kayak kaki, berarti di situ ada Bigfoot. Ngarang bet nih orang bikin teori. Walaupun di internet banyak beredar video penampakan Bigfoot, kita semua cuma rekayasa alias pake mod. Hal ini udah dikonfirmasi langsung oleh CEO Rockstar, Terry Donovan. Kalau di GTA San Andreas, gak ada Bigfoot. Gak ada. Saking terkenal Bigfoot ini, sampai-sampai di GTA V, Bigfoot ini dijadiin sebuah misi. Yang sebenernya, Bigfoot yang ada di GTA V itu ya Bigfoot jadi-jadian gitu loh. Selain Bigfoot, sebenernya ada satu Hoax lagi nih cuy. Yang menurutku menarik juga sih buat dibahas. Yaitu kemunculan setan. Eda, ini GTA ngapa jadi horror begini anjay. Katanya sih, di sekitar rumah Catalina, bakalan ada penampakan arwah kentayangan dari kuburan yang ada di samping rumahnya. Hmm, kalian percaya gak sih sama teori tadi? Hoax terakhir, yaitu kode kostum Lara Croft di game Tomb Raider. Menurutku, ini merupakan Hoax paling nyeleneh yang pernah ada. Soalnya, katanya di game Tomb Raider P1, kalau kita masukin sebuah kode, kita bakalan dapet sebuah kostum, bukan sembarang kostum. Kalian bisa bermain sebagai Lara Croft, tapi gak pake baju. Haduh... Gak ngerti lagi aku sama orang yang bikin Hoax ini. Katanya kita harus masukin kode, sedangkan kodenya sendiri aja tuh gak pernah dipublis gitu loh. Kan ke teman bohongnya ya? Aku yakin, developer gamenya gak mungkin bikin fitur kontroversial kayak gitu. Developer pastinya gak mau dong namanya tercoreng gara-gara hal konyol kayak gitu. Kita semua tau lah, kalau Mbak Lara ini adalah salah satu karakter di video game yang digemari karena penampilannya yang lumayan gimana gitu ya. Nah, tiba-tiba ada satu manusia haknat nih, yang gak bertanggung jawab, yang bikin hoax tadi. Player Tomb Raider yang mesem jadi percaya aja gitu. Perasaan yang bikin hoax mungkin gini kali ya. Mampus lu gue kerjain. Nging asko sama gambar kotak-kotak. Oke cuy, itulah hoax di dalam video game yang bong-nya kebangetan. Kalau kalian punya hoax lain, komen aja di bawah. Thank you for watching and see you next video. 주는 Islam Steam 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 Se Steven Steam 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 Steam